Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Cipong Cien Cap kali ini saya akan memperbaiki kipas merek Niko yang tidak mau nolai ke kiri ke kanan kita coba langsung kita bongkar ini sudah kita lepas dari dudukannya kita bongkar dulu kotor sekali ya teman-teman ya sudah selesai saya bongkar ya teman-teman kita harus bongkar ini ya tempat dinamonya karena biasanya kerusakan ada pada gerbuknya gerbuknya ada di belakang dinamo maka hari itu kita harus bongkar dulu oke langsung kita eksekusi selamat menikmati sudah kita bongkar ya ini ini gearbox yang baru harga 17.000 ini yang bawaannya sudah kocak ya ini yang baru 17.000 kita bongkar kita bongkar kita bawa contohnya ya kalau beli ya ke toko biar enggak beli itu nanti enggak pas takutnya kita bawa aja contohnya biar pas nanti PNP kalau pasang ke dinamonya murah teman-teman cuma 17.000 langsung ganti baru aja dijamin penceling karena yang bawaannya sudah aus kirinya jadi dia tidak bisa menoleh ke kiri ke kanan krok tok 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 gitu ya teman-teman ya nah ini kan sudah pas ya danoknya anaknya kan pas jadi kita enggak perlu modif tinggal PNP 17.000 teman-teman harga baru oke kita skip dulu ya teman-teman untuk mempersingkat waktu sudah selesai saya pasang kita coba dulu kita colokkan LITPL berhasil ya teman-teman dia sudah bisa menoleh ke kiri dan ke kanan lumayan ya teman-teman ini kipas ini kipas saya sendiri ya teman-teman nah sudah saya kembalikan pada tempatnya kita coba dulu sudah saya bersihkan juga nah dia sudah bisa mulai ke kiri dan ke kanan mantap jadi kalau teman-teman menulis kecara seperti ini ganti baru aja gampuknya dijamin kembali normal kipas teman-teman ini sudah saya kembalikan ke dinding ya mantul teman-teman sudah bisa geleng-geleng oke sekian video singkat dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati